Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pernah gak mendengar Ketika ada ibu hamil Terus bilang Aduh Bilang ke suaminya Aduh mas aku ngidam pengen makan Mangga misalnya Oh gak ada deh Mangga sekarang Oh mas Kalau gak diladenin Anak kita nanti ngiler Anak kita nanti ini segala macam Jadi paradigma ini menyimpulkan bahwa Ketika bayi di kandungan Aktivitas orang tua itu ngefek ke bayi Ini kesimpulannya Dan teorinya ini benar Jadi bayi ini Mapan tidak mapannya tergantung orang tua Bukan hanya ketika sudah lahir Masih dalam kandungan pun Orang tua ini berpengaruh besar terhadap Bayi Jangankan dalam kandungan Sebelum Muncul janin Aktivitas orang tua ini Berpengaruh kepada calon anaknya Misal dalam kitab Korotul A'yun Korotul A'yun Sama Okudul A'yun Itu Jangankan Ketika proses berhubungan Sebelum menikah pun Suami dan istri ini Sebelum menikah ini juga sudah berpengaruh kepada keturunannya Bagaimana akhlaknya si suami Bagaimana akhlaknya si istri Ketika sama-sama bujang Lalu dipertemukan dengan pernikahan Lalu bagaimana ia berinteraksi Dan saat proses berjima pun itu Berpengaruh kepada proses Kecerdasan anak Makanya dalam Ceramanya K.H.J. Abdullah Sattar Lumajang Beliau pernah Membahas tentang Perihal ini Dalam ceramanya Mapan tidaknya seorang anak Ini tergantung orang tua Ketika Suami istri ini berhubungan Dalam keadaan lampu mati Itu Kalau jadi anak Anaknya Kulitnya buram Kalau Berhubungan suami istri Telanjang bulat Itu Kalau jadi anak Anaknya tidak tahu malu Kalau berhubungan suami istri Suami dalam keadaan Perut kenyang Itu Anak gampang sakit Perut Ketika Berhubungan suami istri Si suami Dalam keadaan Kembung perutnya Kebanyakan minum Itu kalau jadi anak Anaknya gampang sakit panas Kalau berhubungan suami istri Di malam takbir Di malam hari raya Kalau jadi anak Anaknya ini nakal Kalau berhubungan suami istri Si istri tidur Si istri tidur Tapi dipaksa Kalau jadi anak Anaknya Ngan Tuhan Jadi ini ngefek Sekarang saya mau ngebahas Ada kisah Ini zaman sebelum Nabi Muhammad Zaman Bani Israel Ada pembeli Tanah Ini mau membeli tanah Si penjual Tidak tahu Isi tanahnya apa Yang penting dijual Ya mas Oke Aku mau jual tanah ini Harinya sekian Luasnya sekian Oke deal Setelah dibeli oleh pembeli Pembeli menggali tanah itu Ternyata di dalam tanah itu Ada emas Bungkah emas Pembeli ini soleh Dan warok Takut sekali Ketika menggali Di dalam tanah ada emas Ia pergi menghampiri penjual Wah penjual Aku menemukan emas Di dalam tanah yang aku beli Sedangkan aku membeli Hanya tanah saja Jadi emas ini silahkan Milih anda Kata si penjual Oh enggak mas Aku enggak mau Aku kan jual tanah ke kamu Sedangkan di dalam tanah itu Ada emas Itu hakmu Kata si penjual Enggak mau Emas loh padahal Emas ini berharga Si pembeli juga enggak mau Enggak mas Aku kan cuma beli tanahnya saja Ini emas Aku enggak beli emas Aku beli tanah Masnya tak kembalikan Ribut Sama-sama enggak mau Kalau zaman sekarang Ketemu kejadian ini Sama-sama mau Rebutan Sama-sama mau Nah ini rebutan Sama-sama enggak mau Akhirnya Kisru-kisru Ayo kita ke kodi Kita ke hakim Di harga ke hakim Disampaikanlah Hakim takju Ini kok unik ini Biasanya orang Sama-sama memperbutkan harta Ini sama-sama menolak Tapi secara syariat Islam Itu haknya pembeli Karena sudah Include dengan harga yang dibeli Kalau dari syariat Islam Tapi ini kan zaman dulu Dan mungkin Si pembeli juga takut Dan warok Berhati-hati Apa kata hakim Bapak pembeli Punya anak Saya punya Laki-laki Bapak penjual Punya anak Punya Saya anak Anak saya perempuan Ah mantap ini Ketika dua orang soleh ini Punya anak Tentu anaknya adalah soleh-soleha Ketika dua anak soleh-soleha ini Dipertemukan Pasti akan melahirkan generasi yang bagus Ayo menikahkan anak kalian Jadi hanya gara-gara permasalahan ini Menyebabkan perjodohan Dan ketika Sepasang suami istri ini Soleh-soleha Kemungkinan besar Keturunannya adalah generasi yang hebat Nah ini Hikmah dari kisah ini ya Mapan tidaknya seorang anak kita ini Tergantung kita Jangankan saat proses sudah menikah Masa-masa bujang pun Ini berpengaruh kepada anak cucu kita Semoga bermanfaat Subhanallahumabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!